Yoi kita lanjut, gimana bu? Kenyang bu? Alhamdulillah Alhamdulillah ya, kita lanjut berarti nanti kita makan lagi malam ya Oke, kita lanjut makan lagi, gantung juga jalanan sih, kalau kita lapar ya kita makan Jangan sampai inilah, menyaksa diri sendiri lah Kalau lapar ya makan, haus ya minum, mamping ngerokok ya ngerokok Ya kita santai aja lah, oke? Kita lanjut perjalanan menuju Baskam Laung Kawan-kawan, sekarang kita berangkat menuju Madiun Kita mau mendaki lawu via Candi Cetok Jadi kita, ini sekarang perjalanan menuju Madiun dulu Kita nanti di sana nginep satu hari di rumah teman Lalu esok pagi kita langsung berangkat menuju Baskam Pendakian Ini kita mau jemput satu orang dulu di sekitar sini Satu orang teman kita yang akan berangkat ke orang kita Pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan Salah satunya tutupnya tempat wisata termasuk pendakian gunung Setelah kurang lebih tiga bulan virus Covid-19 melabah di negeri ini, kita memasuki era yang disebut dengan non normal Satu persatu tempat wisata dibuka pun pendakian gunung Salah satu gunung yang sudah dibuka adalah gunung lawu Yang berada tepat di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah Seorang kawan mengajak saya untuk mendaki gunung tersebut Tentu saja, saya mengiyakan Mumpung kepala ini sedikit penat dengan rutinitas dan pekerjaan Kita berencana berangkat dari Jember dan menginap di rumah seorang kawan yang berada di Madiun sebelum mendaki gunung lawu Kami berangkat bertiga, saya, Kementus, dan Mas Agung Sebelum berangkat, kami ke Puskesmas terlebih dahulu untuk meminta suruh kesehatan Karena untuk menjaga-jaga dibutuhkan ketika akan mendaki gunung lawu Ya kita lagi ganti oli dulu biar aman mobilnya Kita ganti oli sebentar, terus kita lanjut ke Puskesmas Kita suruh ketinggatan Terima kasih telah menonton! Kita sudah dapat suruh kesehatan Sekarang kita lanjut perjalanan Terima kasih Puskesmas Sumber Sari Setelah suruh kesehatan di tangan Kami melanjutkan perjalanan menuju Madiun Di tengah perjalanan Kawan kami yang bernama Kementus lapar Kami memutuskan untuk mencari warung dan istirahat sejenak Toh perjalanan Kari ini tidak terburu-buru Terima kasih Puskesmas terlebih dahulu Kopi-kopi dulu Kopi-kopi dulu Kekas ini, ini yang lapar nih Kita masih sampai tanggung Masih besok kita mendakinya Jadi sekarang kita mencari warung dan istirahat sejenak Sambil ngopi-ngopi dulu Ya, kita sedar biar semangat Kita lanjut sekarang ya Oke, kita sudah sampai Di kota Probolinggo Sekarang jam setengah tiga Tadi berangkat dari Tanggul jam setengah satu Dua jam Dari Jango ke Probolinggo Ini masih Dan mata gue udah burem bro Sebenarnya sambat ngantuk dia Semalam tidur jam tiga kayaknya Yaudah, ini masih berapa perjalanan ini? Masih tiga jam lagi Tiga jam lagi ya Tiga jam Kita sampai Madiun Nanti mungkin kita di pasuruan Istirahat sebentar di pom bensin Andalan gue Oke, siantaran Oke Di pasuruan Kami lagi-lagi berhenti Untuk istirahat Karena Mas Agung mengantuk Maklum Tadi malam Dia tidur terlalu larut Disini kita memberi jamilan Dan juga minum kopi Untuk menghilangkan rasa kantuk Berhenti 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 Kita sudah selesai istirahat Ini kita berangkat Ragi Yaudah Sampai ketemu nanti di Madiun ya Dadah Sekitar pukul 11 malam Kami tiba di kota Madiun Perjalanan cukup memakan waktu lama Karena kami sempat berhenti di Mojakerta Untuk berbelanja Perbelakaran Mundaki Kita baru nyampe di Madiun Setelah sekian lama Perjalanan Tadi sempat Berhenti lama sih di Mojakerta Sempat berhenti lama Makan Berbelanja-belanja Buat keperluan Besok Sekarang kita sampai di Madiun dong Ini Madiun Mana? Oke Sekarang kita Nunggu teman Mau dijemput Terus kita istirahat Besok pagi Kita berangkat ke Beske Mantap Terlah sampai di rumah kawan kami Yang bernama Nisa Kami langsung istirahat Sebelum Akhirnya Selamat pagi Karena ada sedikit Kendala Jadi untuk pendakian Kita Tunda satu hari Jadi kita sekarang Mau pergi Belanja Sama menyewa-menyewa alat yang Kurang sih kemarin Ada beberapa yang kurang Jadi kita mau belanja Mau beli Sama mau nyewa Ini kita mau ke toko Perlengkapan outdoor Dulu Oke Oke Sekarang kita mau kemana bu? Tempat penyewaan dulu Apa ke toko outdoor dulu? Kayaknya ke Sewaan dulu Jadi kalau bisa Kita nyewa Kalau gak ada Baru kita beli Oke siap Jadi kita mau ke tempat Persewaan Alat-alat outdoor Karena memang Kemarin ada yang kurang sih Ini memang ada suatu kendala Yang akhirnya kita Pending satu hari Untuk mendaki Jadi kita Biar selesaikan dulu Semua Permasalahannya Lalu kita mendaki Dengan tenang Oke Apa itu masalahnya? Tidak tahu Rencana kami untuk mendaki Hari ini gagal Dikarenakan Ada sedikit kendala Yang itu artinya Kami harus menginap Semalam lagi Di rumah Nisa Akhirnya Hari ini kami gunakan Untuk menyewa Dan membeli Peralatan yang kurang Karena saat mendaki gunung Persiapan harus benar-benar matang Nisa pun bersedia Mengantar kami Untuk berkeliling kota Madiun Mencari semua Yang kami butuhkan Untuk mendakian Di tempat penyewaan Kita menyewa tenda Tambahan jaket Dan tambahan penerangan Oh iya Sebenarnya Kami akan mendaki Sembilan orang Yang mana Ke enam teman kami lainnya Berangkat dari Surabaya Dan membuat janji Bertemu di Cetoh Karena adanya suatu kendala Kami menyelahkan mereka Untuk mendaki terlebih dahulu Oleh sebab itu Perlengkapan dan perlengkapan Yang seharusnya dibagi Sekarang sembilan Harus kami mendaki ulang Dan kami bersiapkan sendiri Untuk itulah Kami menyewa tenda Setelah selesai menyewa Alat yang dibutuhkan Kami pergi ke toko Perlengkapan outdoor Untuk membeli peralatan Yang tidak ada Di tempat penyewaan Di toko tersebut Kami bertemu dengan Kawan satu kampus Yang bernama Di sini di Madiun Yang bernama Rwina atau Leca By one get one Berburu free Karena kan hari ini Tidak ada agenda Kami mengiakan ajakannya Untuk berkunjung ke rumahnya Dia juga berkata Akan mengajak kami Mengunjungi telaka ngepel Salah satu telaka Yang ada di Madiun Setelah bersantai Dan makan siang Kami berangkat ke telaka ngepel Yang jaraknya Tidak terlalu jauh Hanya sekitar 30 menit Terlalu jauh Sudah sampai di telaga Telaga apa? ngebel ini tuan rumahnya telaga ngebel telaga itu danau oke kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar mantap kenapa bu? aku sudah bong kartas ternyata disuruh jalan dimana dong ekspresinya dong dimana mantap kita sudah dapat tempat untuk mini camping kita mau bikin kopi gelar matras dan go di telaga ngebel kami menggelar matras dan menikmati sore sembari minum kopi dan bersendal gurau tidak terasa hari sudah hampir malam dan kami memutuskan untuk pulang setelah mengantar lecak serta adiknya kami pun kembali ke rumah Nisa untuk beristirahat karena esok hari kami benar-benar akan mendaki gunung lawu lalu kita baru sampai lagi di di daerah nih takeran kita lagi packing packing buat besok terus packing kita yang istirahat besok pagi kita berangkat ke base game mendakian lawu via jetong oke mantap dalam hidup kita pasti banyak menemukan kegagalan kali ini kami gagal dalam berencana tetapi dibalik kegagalan pasti ada hal lain yang menanti di depan kita tergantung dari bagaimana kita menikmati hal tersebut hari ini boleh gagal tetapi besok gunung lawu nanti untuk didaki